Inilah kondisi jalan utama Magelang Purworejo yang tertimbun longsor setinggi 4 meter. Akibat longsor sepanjang 100 meter, jalur yang menghubungkan Magelang dengan Kabupaten Wonosobo dan Purworejo tidak dapat dilalui semua kendaraan. Puluhan relawan dan petugas gabungan membersihkan material longsor yang terjadi di Desa Kerasa, Kejamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Guna mempercepat pembukaan arus lalu lintas, sebanyak tiga alat berat dikerahkan untuk membersihkan material longsor. Transportasi tidak lancar, kita alihkan ke jalur air, kita juga komunikasikan dengan pihak Polri dan juga kita bersama dengan PND untuk membantu pembersihan ini. Saat longsor terjadi, kendaraan berat arah Magelang, Wonosobo dan Purworejo maupun sebaliknya dialihkan melalui Yogyakarta. Sedangkan kendaraan roda 2 dan 4 dialihkan melewati kota Magelang, Wonosobo dan Kulon Progo. Kita alihkan dari pertigaan Mangklong menuju ke arah Wonosobo, kemudian di pertigaan Kaliapu, itu belok ke kanan, arah Samba, Kajuran, kemudian belok kanan menuju ke Sipang Tiga Kerasa, ke kiri terus ke arah Magelang. Tingginya intensitas curah hujan yang terjadi pada Rabu malam memicu tebing setinggi 100 meter alami longsor. Selain menutup jalan, longsor juga memutus jaringan listrik dan menutup saluran drainase jalan. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.